Kasroh tanda panjangnya dengan Ia dan Dommah tanda panjangnya dengan Wawu Sekarang saya tulis ya Jadi Fathah kita kenal Begini Terus ini namanya Kasroh dan ini namanya Dommah Ya ini memberikan vokal apa? A Kemudian Kasroh memberikan vokal I dan Dommah memberikan vokal U Kemudian semuanya ini Ada matnya Ada mat Mat artinya apa? Tanda panjang Matnya Tanda panjang Untuk Fathah matnya adalah apa? Alif Jadi kalau Fathah Setelahnya Alif dibaca panjang Kemudian untuk Kasroh matnya adalah Ya 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 Sukun Ya Sukun Setelah Alif Setelah Kasroh Ada Ya Sukun Dibaca Panjang Setelah itu Dommah Dommah matnya adalah Wawu Sukun Setelah Dommah ada wawu dibaca Panjang Seperti misalnya Bah Kemudian ini Ya Kemudian ini Bi Kemudian ini Bu Jadi tetap Dibaca Panjang Dan ini Nanti akan berpengaruh terhadap Bahasa Arab Atau kata yang akan kita baca Ketika panjang pendeknya salah Bisa jadi Salah Seperti contoh ya Saya kasih contoh ini Contohnya saya tulis Doroba 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 artinya apa? Memukul ya Doroba artinya apa? Memukul Tapi kalau saya tambahin Setelah Dommah itu Alif Doroba Ini beda lagi nih Ya Kalau Doroba Kalau Doroba Artinya Satu orang Doroba Dia memukul Kalau Doroba Saling memukul Beda kan? Beda atau sama? Beda Cuma beda Ini saja Matnya Setelah huruf Dhot Kita tambahkan apa tadi? Alif Menjadi Doroba Artinya saling Memukul Tapi kalau Doroba Artinya Memukul Nah itu Disitu pentingnya nanti Disitu Pentingnya Nanti Pembahasan Pembahasan tentang Apa namanya Pembahasan tentang ini Nah kemudian juga Di Bahas juga di dalam Sini Yaitu Tanda-tanda Selain harokat tadi Ada tanda yang namanya Sukun Tanda mati Sukun Sukun itu Bundar kecil Di atas Huruf Namanya sukun Ya Kemudian yang kedua Ada tanda Tashdid Ada tanda Tashdid Atau dibahasakan dengan Shaddah Tashdid Atau Shaddah Seperti Kelelawar terbalik Nah Di atasnya huruf Ya kan Itu Shaddah Menunjukkan Bahwa Dia terdiri Dari dua huruf Terdiri dari Berapa huruf? Dua huruf Kemudian yang ketiga Ada namanya Tanvin Ada namanya apa? Tanvin Ya Ada Sukun Sukun bundar kecil Di atas huruf Ada namanya Tashdid Atau Shaddah Seperti Kelelawar terbalik Setelah itu ada Tan Tanvin Tanvin ini yang Fathah Dobel Kasroh Dobel Dan Dommah yang Di Dobel Mungkin begini bisa Ya Jadi Sukun Itu mematikan huruf Sukun Mematikan huruf Ini lawannya Harokat Kalau harokat Menghidupkan huruf Kalau harokat Menghidupkan Huruf Tapi kalau Sukun Fungsinya untuk Mematikan huruf Kalau mau dimatikan huruf Pakai Sukun Tapi kalau mau dihidupkan Pakai Harokat Seperti gini Contohnya Ya Abah Hidup kan? Abah Hidup ini semua Abah Menjadi Menjadi Ya Menjadi Abah Mati Abah Tidak jadi Ba dia Tapi Abah Kemudian Ada Namanya Shiddah Atau Atau Shaddah Atau Tashdid Tashdid Apa fungsinya? Menunjukkan Bahwa hurufnya Dua Menunjukkan Bahwa hurufnya Dua Contohnya Misalnya Kita tulis disini Berlari Farroh Di atas Roh ada apa? Ada Tashdid Berarti Menunjukkan Rohnya ini Dua Menunjukkan Rohnya berapa? Dua Jadi Aslinya itu Farroh Ya kan? Kalau dalam kaedah Ada huruf Dua begini Digabung Jadi satu Diganti Dengan apa? Dengan Tashdid Itu fungsinya Tashdid Ini fungsi-fungsi Tanda-tanda huruf Kemudian Yang terakhir Ada namanya Tanwin Tanwin Fathah Tanwin Kasrah Dan Tanwin Tommah Tanwin Tommah Tanwin ini artinya Nun sukun Yang ada Di akhir Kalimat Yang disebutkan Tapi tidak tertulis Yang disebutkan Tapi tidak Tertulis Ini dasar-dasar Semuanya Tanda-tanda Kan kita sering kenal Sukun Tanwin apa itu Jadi Tanwin itu Sebenarnya Nun sukun Misalnya Masjidun Mas Aslinya begini Masjidun Ada nun sukun Aslinya gini Aslinya Masjidun Ya Jadi aslinya Masjidun itu Masjidu Kemudian ada nun Sukun Tapi nun sukunnya ini Dirubah Ya Ditambahkan Atau dirubah Menjadi Mendobel Huruf Aslinya Dia adalah Nun sukun Jadi nun sukun Yang Tidak tertulis Tapi disebutkan Itu namanya Apa Tanwin Itu namanya Tanwin Nun sukun Yang tidak disebutkan Apa Tidak tertulis Tapi Disebutkan Dan nanti penting Ya Makanya Ketika kita baca Quran Kalau ada Misalnya Masjidun Nah gini Jelas ya Masjidun Dunillah Baid Misalnya Seperti itu Ini contoh ya Jadi Disitulah pentingnya Kita tahu Bahwa Tanwin itu Adalah Nun Sukun Ada sebenarnya Nun sukunnya Cuma Tidak tertulis Cuma kita Sebut Kita baca Paham sampai situ Ayo Sampai sini Ada pertanyaan Kalau tidak ada Kita tutup Ada pertanyaan Tidak Ayo Tidak ada pertanyaan Nah Yang mana Oh yang panjang Mat Ya itu ada Mat Yang panjang Ya Itu masuk dalam Pembahasan tentang Mat Fathah yang Memanjang Dibaca lebih panjang Dari Fathah biasa Tapi dia Tidak sama Dengan Apa ya Pembahasan dalam Ilum Tajwid Ada hitungan-hitungannya Kalau ini Tidak Yang penting Dia lebih panjang Dari Dari Harokat panjang Yang kita sebutkan Sebelumnya Tadi Tadi Demikian pula Kalau Apa ya Misalnya Ada dua Fathah ketemu Misalnya A'allahu A'allahu Kabirun Apakah Allah itu Besar Misalnya ya Atau A'allahu Akbar Jadi Bisa dibaca A'allahu Nah itu Disitu ada dua Dua Alif Disitu Baik Sekarang Kita masuk ke Pembahasan Tentang Tanwin Tadi Tanwin Seperti yang kita sebutkan Tadi Ketika dia Tanwin Fathah Maka Kita tambahkan Alif Ketika dia Tanwin Fathah Maka kita tambahkan Alif Contohnya Masjidan Setelah huruf Dal Ada alif Ditambah Disitu Ditambahkan Baitan Ada alif Ditambahkan Disitu Kalau nulis Fathah Kalau untuk Tanwin Kalau nulis Tanwin Tanwin Fathah Ketika kita tulis Maka kita tambahkan Alif Misalnya kita disuruh Ayo Kalian tulis Masjidan Maka jangan lupa Di belakangnya Dal Ditambahkan Alif Tapi kalau yang Dommah tidak Masjidun Tetap Tidak ada alif Masjidin Tetap Tidak ada alif Khusus Fathah Atau Khusus Tanwin Fathah Ditambahkan Apa Alif Seperti tadi Ini Masjidun Misalnya ini Masjidun Tidak ada tambahan Alif Masjidin Tidak ada Tapi untuk Masjidan Ditambahkan Alif disini Untuk penulisan Tanwin Fathah Maka ditambahkan Dengan Dengan Alif Ditambahkan Dengan Dengan Alif Kemudian Selanjutnya Apalagi ini Yang penting Kita bahas Dalam bahasa Arab Ini kita belum Masuk ke buku ya Kita masih Saya sebutkan Beberapa Dasar-dasar Yang penting Tapi ada yang terlupa Tadi Untuk yang Fathah Tanwin Fathah Kita tambahkan Alif Kecuali Kalau Kata tersebut Diakhiri Dengan Takmar Butoh Ada Bundar Ada titik Di atas Namanya Takmar Butoh Seperti As-Solatu Kalau hilang Alnya Berarti Solatun Ya Solat Solat ya Solatun Kita baca Solatun Kita baca Solatan Kita baca Solatin Atau kita baca Solatan Solatin Solatun Dan tidak ada tambahan Apa untuk Fathah Tanwin Fathah Tidak ada tambahan Alif Jadi tidak usah Tambahkan lagi Alif Di sini Khusus untuk Yang diakhiri Dengan Tak Marmuto Tidak perlu Ditambahkan Alif Tidak perlu Ditambahkan Alif Ya Khusus untuk Tambahan Tak Marmuto Tidak perlu Ditambahkan Alif Kemudian Pertapa Apa Pembahasan Yang kita juga Harus Tahu Di dalam Beberapa Pembahasan Yang akan Kita bahas Nanti Kita sudah Tahu Ya Sudah Tahu Tahu Pembagian Kata Kata Itu Ada Berapa Dalam Masyarakat Yang sama Sekali Ada yang Sama Sekali Belum Pernah Belajar Masyarakat Sama 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 Dua Kali Sama Sama Sekali Tidak Pernah Sekarang Oke Kita Coba Dari Nol Betul Kata Di dalam Bahasa Arab Terbagi Menjadi Tiga Kata Di dalam Bahasa Arab Terbagi Menjadi Tiga Pertama Disebut Dengan Ismun Atau Isim Yang Ketiga Disebut Dengan Fi'alun Atau Fi'il Yang Ketiga Disebut Dengan Harfun Atau Huruf Sekarang Saya Hapus Dulu Papan Tulisnya Saya Bisa Hapus Semua Ini Hapus Ya Kata Dalam Bahasa Arab Kata Dalam Bahasa Arab Dikenal Dengan Nama Al Al Kalimah Al Kalimah Artinya Kata Al Kalimah Artinya Apa Kata Ya Al Kalimah Apa Bahasa Arabnya Kata Ayo Semua Apa Bahasa Arabnya Kata Al Kalimah Apa Bahasa Arabnya Kata Ya Sekarang Dalam Bahasa Arab Al Kalimah Kita Bagi Menjadi Tiga Kita Bagi Menjadi Tiga Satu Namanya Ismun Ini Tanwin Fathah Atau Tanwin Kasroh Tanwin Tumma Ya Kemudian yang kedua Namanya Fi'lun Pembagian yang kedua Dari Al Kalimah Adalah Fi'lun Yang ketiga Adalah Harfun Yang ketiga Harfun Jadi Kata Dalam Bahasa Arab Al Kalimah Ada Fi'lun Ada Apa Lagi Eh Ismun Dulu Pertama Ada Ismun Ada Fi'lun Ada Harfun Ya Ismun Itu Apa Ismun Itu Apa Kata Benda Itu Enaknya Walaupun Kata Sifat Itu Masuk Ismun Itu Kata Benda Dipraktiskan Menjadi Kata Benda Nama Orang Nama Hewan Kata Sifat Semua Masuk Ismun Ya Semua Masuk Ismun Ya Yang Yang Kedua Namanya Fi'lun Yang Ketiga Namanya Harfun Fi'lun Kata Kerja Kata Kerja Kemudian Yang Ketiga Apa Harfun Harfun Ini Bukan Kata Benda Bukan Kata Kerja Seperti Kata Depan Fi' E Fi Masuk Kuruf Fi' Ila Dan seterusnya Ya Kata Depan Atau Yang Semisal Dengan Itu Yang Jelas Dia Bukan Isim Bukan 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 Isim Bukan Fi'l Bukan Kata Kerja Bukan Kata Benda Berarti Dia Masuk Ke Harfun Ya Kata Benda Banyak Contohnya Masjidun Masjid Baitun Rumah Matrosatun Apa Sekolah Ya Sayaratun Mobil Kolamun Polpen Dan seterusnya Nanti akan kita pelajar Di halaman Awal dari buku ini Kalau fi'lun Kata kerja Kata kerja Nggak usah kita bahas dulu Karena kita nggak masuk ke situ dulu Yang terakhir Harfun Juga kita belum masuk ke situ Nah Sekarang yang kita bahas Ismun Isim 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 terbagi menjadi Berapa Pembagian Isim itu Tergantung Dari sudut Mana kita Melihat Kata benda Bisa dibagi Menjadi Beberapa bagian Tergantung Dari sudut Mana kita Melihat Jelas ya Sekarang Ada dua Yang ingin Saya sampaikan Kaitannya Dengan apa Yang akan kita bahas Nanti di pelajaran Pertama Pertama Isim Ditinjau Dari Jenisnya Tulis ya Isim Ditinjau Dari Jenisnya Terbagi Menjadi Dua Isim Ditinjau Dari Jenisnya Terbagi Menjadi Dua Supaya nanti Pas masuk Pelajarannya Agak mudah Ini beberapa Bekal yang harus Kita miliki Isim Ditinjau Dari jenisnya Terbagi Menjadi Dua Pertama Namanya Al-ismu Bin-Nadori Ilan-Naw'ihi Isim Ditinjau Dari jenisnya Terbagi Menjadi Tiga Dua Pertama Namanya Mudhakar Yang pertama Namanya Mudhakar Ditinjau Dari jenisnya Mudhakar Itu artinya Jenis Laki-laki Jenis Laki-laki Bahasa Kerennya Itu Maskulin Jenis Laki-laki Yang kedua Namanya Mu'annas 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 Artinya Jenis Perempuan Bahasa Kerennya Apa Feminim Ya Maskulin Feminim Mudhakar Mu'annas Laki-laki Perempuan Jadi Semua Kata Di dalam Bahasa Arab Kalau Ditinjau Dari jenisnya Itu cuma Dua Bisa Laki-laki Bisa Perempuan Dan Mudhakar Mu'annas Ini Bukan Cuma Berlaku Pada Yang Punya Jenis Kelamin Manusia Dan Hewan Tapi Berlaku Untuk Semua Benda Baik Yang Konkrit Atau Yang Abstrak Dan Juga Masuk Dalam Ya Benda Mati Seperti Buku Ada jenis Kelaminya Enggak Ada jenis Kelaminya Enggak Ada Tapi Dia Harus Masuk Di antara Salah Satunya Mudhakar Atau Mu'annas Dan Kitabun Buku Masuk Dalam Mudhakar Masuk Dalam Mudhakar Saya berhenti Dulu Paham Apa yang Saya jelaskan Tadi Awal Sampai Akhir Kalau Tidak Tanya Kalau Tidak Tanya Berarti Paham Saya Lanjut Lagi Kalau Sudah Paham Sebelum Saya Lanjut Ini Kita Belum Masuk Buku Sudah Saya Bikin Pusing Kalau Sudah Belajar Insya Allah Semua Benda Itu Dimasuki Tidak Harus Ada Pasangannya Laki 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 Perempuan Tidak Harus Ada Pasangannya Tidak Harus Jangan Ayo Silahkan Ada Lagi Pertanyaan Yang lain Silahkan Kalau LGBT Ada Masyarakat Kenapa Ada Masyarakat Tidak Ada Artinya LGBT Jelas Dia Laki Laki Itu Perempuan Kalau Misalnya Homo Berarti Dia Laki Laki Kalau Dia Apa Lagi Apa Lesbi Berarti Dia Perempuan Jelas Jenis Kelaminya Ada Bencong Jelas Laki Perempuan Jelas Yang Tau Dia Sendiri Kita Kadang Tidak Bisa Bidahkan Laki Laki Perempuan Jelas Ada Jelas Ada Tidak Ada Dalam Bahasa Arab Itu Laki Laki Perempuan Malam Jadi Laki Laki Siang Jadi Perempuan Tidak Ada Semuanya Pasti Jelas Laki Laki Atau Perempuan Ayo Masih Ada Yang Lain Bagaimana Bisa Tau Kalau Ini Masuk Laki Laki Atau Ada Ciri Cirinya Apa Apa Ciri Cirinya Suatu Hari Kalian Akan Tau Sekarang Belum Dibahas Yang Jelas Ada Ciri Cirinya Saya Cuma Kasih Contoh Minimal Gini Ciri Ciri Minimal Kalau Perempuan Itu Pakai Takmar Butoh Di Belakangnya Walaupun Tidak Semuanya Pakai Takmar Butoh Di Belakangnya Kecuali Nama Laki 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 Pakai Takmar Butoh Tetap Laki Laki Misalnya Madros Satun Ada Takmar Butoh Di Belakangnya Berarti Muanas Atau Mudakar Muanas Kalau Misalnya Baitun Ada Takmar Butoh Berarti Muanas Atau Mudakar Mudakar Gitu Sementara Tapi InsyaAllah Indah Pada Waktunya InsyaAllah Suatu Hari Kita Sampaikan Masih Ada Yang lain Isim Yang Itu Biar Nggak Ditulis Gak Apa Isim Ditinjau Dari Jenisnya Itu Aja Ditulis Bahasa Indonesia Isim Ditinjau Dari Jenisnya Ayo Masih Ada Yang Lain Fazbear Nggak Ada Masalah Masalah Fazbear Ini Nggak Pernah Ada Masalah Ayo Masih Ada Yang Lain Lagi Nggak Ada Saya Lanjut Bisa Jadi Sekarang Saya Saya Coba Bertanya Kalian Jawab Dari Apa Yang Kita Sebutkan Tadi Harokat Di dalam Bahasa Arab Ada berapa Tiga Yang Pertama Fathah Fathah Untuk Vokal A Kemudian Yang Kedua Kasroh Di mana Posisinya Kasroh Di bawah Huruf Untuk Vokal I Kemudian Apalagi Yang Terakhir Dommah Di mana Posisinya Dommah Pada huruf Di atas Untuk Vokal U Ya Kemudian Kalau Di Doppel Kalau Di Doppel Fathah Di Doppel Kasroh Di Doppel Dommah Di Doppel Menjadi Tanwin Berarti Ada tiga Pertama Tanwin Fathah Yang kedua Tanwin Kasroh Yang ketiga Tanwin Dommah Atau Bisa Kita Katakan Fathatain Kasrotain Dommah Nah Kemudian Ada tanda Yang fungsinya Untuk Mematikan Huruf Apa Namanya Sukun Ada tanda Yang fungsinya Untuk Menunjukkan Bahwa Hurufnya Doppel Apa Namanya Tashdid Atau Shadda Atau Shidda Ya Terserah Ya Seperti Kelilawar Ya Itu menunjukkan Bahwa Hurufnya Dua Pokoknya Kalau Lihat Bahasa Arab Al-Quran Hadis Atau Apapun Kalau ada Tashdid Berarti dia Hurufnya Dua Nah Sekarang Bahasa Arab Kata Itu apa Al-Kalimah Kata Bahasa Arabnya Al-Kalimah Al-Kalimah Terbagi menjadi Berapa Tiga Yang pertama Ismun Yang kedua Fi'elun Yang ketiga Harfun Apa itu Ismun Kata Benda Apa itu Fi'elun Apa itu Harfun Selain Isim Dan Fi'el Nah itu ringkasnya Selain isim Dan fi'el Sekarang Kita Kalau ditanya Berapa Pembagian isim Isim itu terbagi Berapa Isim terbagi Berapa Nah masih salah Jawabannya Isim terbagi Berapa Ya Betul Isim Terbagi Sesuai dengan Tinjoannya Bisa terbagi Dua Bisa terbagi Tiga Bisa terbagi Empat Bisa terbagi Lima Terserah Tergantung Tinjoannya Sekarang ada Dua tinjoan Yang saya mau berikan Tinjoan pertama Sudah Saya berikan tadi Isim Ditinjo Dari Dari Jenisnya Terbagi Berapa Dua Pertama Mudakar Apa itu Mudakar Laki-laki Yang kedua Mu'annas Apa itu Mu'annas Perempuan Nah Ini berlaku Untuk Semua Kata Baik yang Berjenis Kelamin Ataupun Tidak Dia akan Masuk Kedalam Satu Di antara Mudakar Atau Mu'annas Ini apa ini Bahasa Arabnya Mim Sahatun Menghapus Mim Sahatun Mudakar Atau Mu'annas Mu'annas Jelas Semua masuk Kolamun Mudakar Kitabun Mudakar Maktabun Mudakar Masjidun Mudakar Masuk semua Madrasatun Mu'annas Asra ada Tak marhutu Madrasatun Ya sudah Semua masuk Nah sekarang Kita Tadi sudah sebutkan Bahwa Mudakar Mu'annas itu Bisa Masuk Kedalam Kata Kata Benda Yang Berjenis Kelamin Dan Bisa Tidak Oleh karena itu Mudakar Terbagi dua Mu'annas Terbagi dua Mudakar Terbagi dua Mu'annas Terbagi Dua Nah sekarang Kita lihat Mudakar dulu Terbagi dua Laki-laki ini Terbagi dua Pertama Namanya Mudakar Hakiki Mudakar Hakiki Mudakar Apa artinya Mudakar Hakiki Mudakar Hakiki Artinya Laki-laki Tulen Artinya Mudakar Yang memiliki Jenis Kelamin Baik Manusia Atau Hewan Itu Mudakar Hakiki Artinya Betul-betul Laki-laki Itu Bisa Manusia Bisa Hewan Itu Pembagian Mudakar Yang pertama Contohnya Apa Contohnya Muhammadun Mudakar Hakiki Muhammad Ya kan Contohnya Asadun Sina Mudakar Hakiki Ya Ada juga Namanya Mudakar Majazi Mudakar Majazi Artinya Mudakar Yang tidak punya Jenis Kelamin Bukan Hewan Dan bukan Manusia Contohnya Yang saya sebut tadi Kitabun Kolamun Gak ada jenis Kelaminnya kan Tapi dimasukkan Dalam apa Mudakar Mudakar Hakiki Atau Mudakar Majazi Mudakar Hakiki Atau Mudakar Majazi Mudakar Majazi Sudah ya Nah Mu'annas Juga sama Terbagi dua Sama dengan Mudakar Tadi Nah Mu'annas Hakiki Dan Mu'annas Majazi Penjelasannya Sama dengan Mudakar Penjelasannya Sama dengan Mudakar Sampai disini Sudah ada yang bingung Belum ya Insyaallah Masalahnya Siang-siang ini Salah sedikit Belajar soraf Jadi saraf Iya kan Ayo Makhluk juga Makhluk Selain Allah Semua makhluk Tidak berjenis Kelamin Bukan Manusia Bukan hewan Berarti tanaman Maksud dimana Majazi atau hakiki Tanaman Majazi Maksud di majazi Kalau dalam bahasa Indonesia Tanaman ya Makhluk hidup ya Masuk ya Kalau dalam bahasa Arab Dia masuk majazi Masih ada yang lain Pertanyaan Hewan jantan Berarti masuk Mudakar Hakiki Karena dia punya jenis Kelamin Hewan jantan Seperti Ayam jantan Apa bahasa Arabnya Ayam jantan Dikun Bahasa Arab Bahasa Arabnya Ayam betina Dajaja Dajaja Sudah Masih ada yang lain Ayo Ini paham ya Tentang isim Sekali lagi Kita belum masuk Di buku ini Kita belum masuk Di buku ini Cuma saya ingin Kita masuk Dalam kondisi Tidak kosong Kita masuk Punya bekal Masuk kesini Sepetok Medan Sehingga tidak tersesat Kita harus punya apa Bekal Nah ini tadi bekalnya Kecil-kecil ini Sedikit-sedikit bekalnya Yang terakhir Dari sekian banyak Sebenarnya Permasalahan Yang harus dibahas Adalah Isim Ditinjau Dari Ta'iyunnya Dari jelas Tidaknya Dari jelas Tidaknya Jelas Jelas tidak Bahasa kerennya Dibagi Dari Sisi Universal Dan Spesifiknya Universal Mencakup Semua Spesifik Berarti Mencakup Sebagian Yang disebutkan Saja Jadi Isim Ditinjau Dari apa tadi Jelas dan Tidaknya Jelas dan Tidaknya Maksudnya Jelas dan Tidaknya Penunjukannya Jelas dan Tidaknya Penunjukannya Kalau bahasa Peringkas Ta'iyunnya Sudah selesai Kalau bahasa Indonesia harus Dijelaskan lagi Jelas dan Tidaknya Penunjukannya Itu terbagi Dua Itu terbagi Dua Sudah Yang pertama Namanya Isim Nakiroh Isim Nakiroh Isim Nakiroh Isim Nakiroh itu apa Isim Yang mencakup Semua Isim Yang mencakup Semua Nanti akan Lebih jelas Kalau kita Sudah sebut Yang kedua Yang kedua Namanya Isim Ma'arifah Isim Ma'arifah Isim Ma'arifah Yaitu Isim Yang Apa Menunjukkan Kepada Isim Yang ditunjukkan Saja Ya Menunjukkan Isim Yang ditunjuk Saja Atau Bisa juga Isim Yang sudah Jelas Penunjukannya Isim Yang sudah Jelas Penunjukannya Sudah Isim Nakiroh Yang kita Sebutkan Tadi Itulah Yang kita Sebut Dengan Universal Mencakup Umum Yang Nakiroh Sedangkan Ma'arifah Kita sebut Dengan Specific Universal And Specific Dia masuk Specific Artinya Sudah Penunjukannya Sudah Tertentu Contoh Saya kasih Contoh Masjidun Masjidun Saya tidak pakai Al Bukan Al Masjid Tapi Masjidun Itu umum Penunjukannya Kalau ada orang Sebut Masjidun Semua yang namanya Masjid Masuk disitu Itu Universal Dia mencakup Umum Tapi kalau Saya tambahkan Al Di depannya Al Masjidun Tanwinnya hilang Masuk Al Karena Tidak boleh Ada Tanwin Kalau ada Al Kalau Al masuk Tanwin hilang Al Masjidu Ini Ma'arifah Specific Artinya Masjid itu Sudah jelas Masjid yang dimaksud Yang mana Masjid Wal Asri Atau Masjid apa Jelas Al Markas Misalnya Jelas Penunjukannya Jelas ya Yang tadi Tidak pakai Al Namanya Nakirah Masih umum Berlaku semuanya Yang pakai Al Berarti Ma'arifah Sudah khusus Sudah dimaksud Sudah Ketika ada orang Mengatakan Al Masjidu Dia sudah paham Masjid mana Yang dibicarakan Itu sudah ditahu Kalau kita Pembicaranya Semua Masjid Misalnya Maka Kita pakai Nya apa Masjidun Tanpa Al Sudah ya Sekarang Kita masuk Ke buku Kita Halaman Lima Halaman Lima Dibuka Yang sudah ada Bukunya Halaman Lima Yang belum ada Bisa Menengok Yang sudah ada Bagi-bagi Ayo Bagi posisi Supaya bisa Yang belum ada Bisa sama-sama dulu Ya sudah Buku yang ini Sekarang Yang itu Saya bilang Ada Pembahasan baru kita Supaya lebih mudah Kita Di pembahasan ini Insya Allah Yang belum ada Nanti sama admin Bisa berhubungan Langsung Untuk dapatkan Buku ini Yang sudah ada Apa namanya Sudah cukup Dengan apa yang ada Kalau belum ada Nanti Sama Mas Jabal Yang ada di belakang Dayeng ya Bukan mas Dayeng Masih ada Dayeng Habis Oh iya Nanti insya Allah Pekan depan Diasakan Sekarang Kita lihat ya Di pelajaran Pertama Halaman Lima Ini pelajaran Pertama Buku kita Judulnya Pelajaran Bahasa Arab Bagi orang Yang tidak Berbicara Bahasa Arab Pelajaran Bahasa Arab Bagi orang Yang bahasa Arab Bukan bahasa Ibu Ya Nah itu Itu pelajaran Bahasa Arab Untuk Ya untuk Kita lah Yang Tiap hari Bukan berbahasa Arab Makanya Ini buku Insya Allah Praktis Mudah Dan susah Artinya Mudah Bagi yang Membelajar Susah Bagi yang Tidak Membelajar Kalau Membelajar Insya Allah Ini mudah Sangat mudah Insya Allah Sekarang kita Lihat ya Pelajaran Pertama Ayo Diikuti ya Sama-sama Ad-Darsul Awal Ayo Tulangi lagi Ad-Darsul Awal Sekali lagi Ad-Darsul Awal Pelajaran Pertama Lihat Nakira Otomarifah Marifah Karena ada Al Di depannya Ad-Darsul Awal Pelajaran Pertama Pelajaran Pertama Ini Kita Akan Belajar Tentang Ismul Isyarah Ismul Isyarah Kata Tunjuk Kata Tunjuk Namanya Ismul Isyarah Sesuatu yang ditunjuk Itu Ada yang dekat Dan ada yang Jauh Tidak ada yang sedang Kalau bukan dekat Jauh Dekat jauhnya Kembali ke kita Dan kita akan Belajar Tentang Kata tunjuk Untuk menunjuk Sesuatu yang dekat Namanya Ismul Isyarah Lil Qaribi Ismul Isyarah Lil Qaribi Kata tunjuk Untuk Yang Dekat Kata tunjuk Untuk Yang Dekat Nah Menunjuk Sesuatu yang Dekat Kadang Kita menunjuk Mudhakar Kadang Kita menunjuk Mu'annas Iya kan Nah enak Kalau sudah belajar Tadi Mudhakar Mu'annas Kadang Kita menunjuk Mudhakar Kadang Menunjuk Mu'annas Iya atau iya Iya Kadang Mudhakar Kadang Mu'annas Yang kita tunjuk Enggak mungkin keluar dari itu Kalau bukan Mudhakar Mu'annas Kalau bukan Mu'annas Mudhakar Dan itu kita tunjuk Nah Yang kita pelajari sekarang adalah Ismul Isyarah Lil Qaribi Kata tunjuk Untuk Dekat Yang Digunakan Untuk Menunjuk Mudhakar Jangan Dipakai Mu'annas Nanti Tersinggung Dia Ini Dipakai Untuk Apa Mudhakar Baik Untuk Isim Yang Mudhakar Apa namanya Mudhakar Majazi Atau Mudhakar Hakiki Ayo diingat-ingat Tadi Sudah pakai istilah ini Sudah Ya Kayaknya tadi diingat-ingat Istilahnya Itu password Tadi itu Kalau ada passwordnya Tidak bisa masuk Pusing nanti ya Jadi Jadi Ini Kita gunakan Untuk Menunjuk Yang Jawa atau Yang dekat Yang dekat Untuk Mudhakar Atau Mu'annas Untuk Mudhakar Majazi Atau Hakiki Kedua-duanya Enak kan Taib Ad-Darsul Awal Ayo Sama-sama Hadha 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 Lihat Hadha Disini Tidak ada Alif Harusnya Kalau mat Ada alif ya Tapi Tidak ditulis Tapi dibaca Dengan panjang Hanya Hadha Dibaca dengan apa Panjang Hadha Walaupun Tidak ada apa Alifnya Makanya Biasanya Digantikan dengan Harokat yang Berdiri Harokat yang Berdiri Hadha Sebenarnya Ada apa Harusnya ada Alif Hadha Taib Ayo sama-sama Hadha 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 Artinya Ini Ini Berarti menunjuk Yang Dekat Ayo Ayo Tes konsentrasinya Ini Ayo konsentrasi Konsentrasi Hadha Artinya Ini Berarti digunakan Untuk menunjuk Yang Dekat Untuk mudhakar Atau untuk Wanas Untuk mudhakar Untuk mudhakar Majazi Atau mudhakar Hakiki Untuk dua-duanya Hadha Ini Jadi ketika anda ingin menunjuk sesuatu yang dekat Bilang saja Hadha Syaratnya Dia adalah Mudhakar Bukan Mu'annas Mahfum Paham Taib Sekarang kita lihat Sama-sama Hadha Perhatikan gambar sambil dibaca Hadha Hadha Baytun Hadha Baytun Hadha Masjidun Hadha Babun Hadha Kitabun Hadha Hadha Maktabun Hadha Maktabun Hadha Sarirun Hadha Sarirun Hadha Kursiyun Hadha Kursiyun Lihat Ada Kata yang Tidak dipahami Disini Lihat Dari atas Sampai ke bawah Babun Lihat gambar apa Situ Pintu Ini gambar pintu Hadha Babun Pintu Babun Masjid Pintu Masjid Babun Janah Pintu Sorga Babun Nar Pintu Meraka Apa lagi Ayo Sudah Tidak ada Ada yang Tau gambar apa ini Tau semua Ini yang di bawah Yang terakhir Gambar apa Kursi Bukan gambar pesawat Kursi ini Sampai kemarin Nanti ada Sebuah gambar Ada disitu Anak kecil Cuma anak kecilnya Lagi begini Jadi pernah saya ngajar Saya suruh Silahkan terjemah Sudah paham Terjemahkan Anak kecil lagi begini Waladun Artinya anak kecil Diartikan dua tangan Tangannya yang dilihat Padahal artinya Anak kecil Makanya harus dipaham Semua gambarnya Baik Sekarang kita lihat Kalian baca Awal sampai akhir Mulai dari Ad-Darsul Awal Sampai akhir Dibaca sama-sama ya Satu Dua Tiga Sama-sama Kompak Kompak Ayo Kompak Gimana mau jadi bersih Dan ini Baru sedikit Tidak bisa kita kompakkan Gimana kalau negara Mau dikompakkan ya Ayo Awal-awal Dari awal Satu Dua Tiga Ingat kita sudah ajarkan tadi apa Makanya diperhatikan panjang Pendek Seperti Hada Miftahun Taknya panjang Miftahun Jangan Hada Miftahun Nah salah Hada Sarirun Rinya panjang Kenapa Kasroh ketemu dengan Ya Mati Ya Sukun Berarti Sarirun Jangan Hada Sarirun Jadi sari batang nanti ya Sudah Faham ini semua Atau artinya Artinya Oh ini banyak kali Biasanya kalau sedikit enak Diurut satu-satu Tapi gak apa-apa Mulai dari bapak sini dulu Ayo silahkan pak Dibaca satu Satu Kalimat Langsung diterjemahkan Ayo silahkan Satu-satu ya Masya Allah Insya Allah Kalau udah bisa pak Bisa dikirim ke Arab Satu saja Biaya sendiri ya Silahkan Ayo anak muda lagi Masya Allah Ayo setelahnya lagi Ini pintu Ayo bapak Silahkan Ini buku Masya Allah Ayo setelahnya lagi Ada kolam Ini adalah pulpen Boleh Ditambah adalah Juga boleh Ayo silahkan lagi Ini kunci Ini kunci Baik Setelahnya Ayo pak Zewair Ada maktabun Ini meja Maktabun meja Meja tulis ya Table The table Silahkan Ayo Ada sarirun Ini tempat tidur Ada sarirun Ini tempat tidur Dari mana tau kalau tempat tidur Siapa tau kursi Ya gambar tempat tidur ini Ayo silahkan Ini kursi Ini kursi Nah Sekarang saya akan melangkah Ke pembahasan Tentang Al-Jumlah Ini tadi Al-Kalimah Sekarang masuk Al-Jumlah Al-Kalimah artinya kata Al-Jumlah artinya Al-Jumlah artinya Kalimat Beda Kalimat Kata digabung dengan kata Menjadi Kalimat Itu yang saya akan Sebutkan disini Saya coba Pakai teknik lain Biasanya kalau sudah gini Kita lewat Saya enggak Saya punya ini harus Paham betul Apa yang ada disini Pelajar Yang bisa kita Petik faedahnya Kita coba petik Ya sekarang Saya sebutkan ya Kita Akan sebut dengan apa Al- Al- Al-Jumlah 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 artinya Sesuatu yang tersusun dari Dua kata atau lebih Yang memiliki makna Saya ulang lagi ya Al-Jumlah artinya Sesuatu yang tersusun Dari Dua kata atau lebih Minimal dua kata Kalau satu kata belum tersusun Sama ini kan satu Belum tersusun Tapi kalau ada di atasnya lagi Tersusun namanya Sudah Sesuatu yang tersusun Dari Dua kata Atau Lebih Jadi untuk membuat jumlah Minimal dua Kata Kalau yang ada yang kita baca tadi Sudah bentuk jumlah Sudah Karena sudah Dua kata Hatha Baitun Hatha sama Baitun Tersusun Memiliki makna Iya Jadi sesuatu yang tersusun Dari dua kata atau lebih Yang memiliki Makna Kalau tidak punya makna Bukan Kalau tidak punya makna Bukan Walaupun tersusun Kalau tidak punya makna Bukan Al-Jumlah Nah sekarang kita lihat Jumlah Al-Jumlah Terbagi menjadi dua Ini catatan-catatan Untuk bekal Belajar di halaman-halaman berikutnya Al-Jumlah Al-Jumlah Terbagi menjadi Dua Jadi Al-Jumlah Terbagi dua Pertama disebut Jumlatun Ismiyatun Jumlatun Ismiyatun Kalau gak bisa tulis Arabnya Gak apa-apa Tulis Indonesia nya saja Jumlatun Ismiyatun Ini yang pertama Ismiyatun Dari kata isin Ismiyatun Jumlatun Ismiyatun Siapa tau nanti punya anak Gak apa-apa Namanya Jumlatun Ismiyatun Lo kok bisa nanya gitu Iya Saya habis belajar bahasa Arab Saya mau kasih anak saya Dengan nama Arab Jumlatun Ismiyatun Yang kedua Namanya Jumlatun Fi'aliyatun Jadi kata fi'il Jumlatun Fi'aliyatun Sudah? Ada yang tertarik Mau kasih nama anaknya Jumlatun fi'liyatun Tidak semua bahasa Arab Bisa dipakai nama ya Jadi jangan sampai Karena ada dalam Al-Quran Langsung dipakai nama Dalam Al-Quran ada yang Untuk orang-orang yang Beriman Ada untuk orang tolim Tidak boleh dikasih nama Dengan nama-nama yang buruk Walaupun dari Al-Quran Apa itu? Jahannam Saira Neraka Sair ya jadinya Itulah saya bilang Yang penting Ambil dari Al-Quran Dikasih nama anaknya Masya Allah Sudah jelas ya Jumlatun ismiyatun Sama jumlatun fi'liyatun Nah jumlatun ismiyatun Lihat ismiyatun Berasal dari kata Isim Berarti jumlah Yang diawali Oleh isim Jumlah yang diawali oleh isim Kalau ada kalimat Di depannya Diawali dengan isim Langsung jangan ragu-ragu Katakan Ini jumlah ismiyatun Dari mana tahu Isimnya di depan Nah itu Kalau ada isim di depan Berarti jumlah ismiyat Berarti kalau jumlah fi'liyat Jumlah yang diawali dengan Fi'il Jumlah yang diawali dengan Fi'il Sudah? Sudah ditulis? Sudah atau belum? Sudah Sekarang saya mau tes Paham gak ini? Gak keluar dari yang kita sebut tadi Ya Yang kita pelajari tadi Ad-Darsul Awal Pelajaran pertama tentang apa? Kata tunjuk Apa bahasa Arabnya? Ismul isyarah Apa bahasa Arabnya? Berarti hadha itu termasuk fi'liyatun? Isim Isim Hadha termasuk isim Jelas sudah? Nah sekarang Hadha baitun Ini jumlah ismiyat atau jumlah fi'liyat? Masya Allah Ini jumlah ismiyat Dari mana tahu? Diawali dengan isim Mana isimnya? Hadha Isim apa namanya? Ismul isyarah Saya ulang lagi Tanah Saya ulang lagi Kita belajar Ad-Darsul Awal Pelajaran pertama tentang hadha Hadha ini disebut dengan Kata tunjuk Bahasa Arabnya? Ismul isyarah Berarti dia termasuk fi'liyat Isim Termasuk isim Awas ya Termasuk isim Dan ketika dia diletakkan di depan Kemudian dibikin kalimat Diletakkan di depan Dengan hadha Berarti kalimat itu Bisa kita pastikan jumlah Ismiyat Kenapa? Karena diawali dengan isim Apa isimnya? Hadha Berarti dia jumlah Ismiyat Dalam bahasa Indonesia Kalimat Itu tersusun dari beberapa unsur Ada subyek Predikat Objek Ada subyek Predikat Objek Dalam bahasa Arab juga seperti itu Untuk jumlah ismiyat Dia tersusun dari dua unsur Catat baik-baik Untuk jumlah ismiyat Dia tersusun dari dua unsur Ayo Sudah lama gak nulis ya Biasanya nulisnya pakai SMS Iya kan? SMS aja kadang orang gak mau SMS Ditanya mas Kenapa gak SMS? Pursusnya saya jelek mas Jadi nulisnya agak lambat Apa? Jumlah ismiyat Jumlah ismiyat Tersusun dari dua unsur Ya Sudah? Catat Jumlah ismiyat Tersusun dari dua unsur Sudah sampai sini saja kita tutup Supaya pekan depan datang Oh unsur apa ya kira-kira Unsur pertama Disebut dengan muptada Muptada Kalau bahasa Indonesia tadi apa? Subyek, obyek, predikat Subyek, predikat, obyek ya Nah kalau kita Yang pertama unsur pertama Namanya muptada Pertama apa? Muptada Muptada Ya Jadi unsur pertama namanya muptada 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 itu artinya Sesuatu yang mengawali Yang ada di depan Sesuatu yang diletakkan di depan Atau Bahasa dalam lugohnya adalah Isim ma'rifah Yang terletak Di depan Isim ma'rifah yang terletak Di depan Muptada namanya Insya Allah saya akan ulang-ulang terus ini Artinya kalau sudah kita pelajari Nanti di pembahasan akan datang Tetap kita Tanya-tanya terus Ya Unsur kedua namanya Khobar Bagus Unsur kedua namanya Khobar Khobar Predikat Khobar Artinya predikat Ya khobar Sesuatu yang melengkapi muptada Tidak bisa Muptada dipahami Tanpa khobar Ya Itu untuk jumlah apa Ismiah atau fi'liyah Ismiah Untuk jumlah ismiah Ya Muptada tadi Sesuatu yang apa Isim ma'rifah yang terletak di awal Kaliman Kalau khobar Kata yang Menyempurnakan makna Muptada Atau sesuatu yang melengkapi Muptada Itu khobar Melengkapi dia maknanya Kalau jumlah fi'liyah nanti Kita gak jelaskan dulu Nantilah kita jelaskan Yang jelas jumlah fi'liyah adalah Kalimat yang diawali dengan Fi'il Atau sekalian ya Seperti mudah Tersusun dari dua unsur juga Yang pertama namanya fi'il Kata kerja Kalimat setelahnya disebut Fa'il Pelaku Kata kerja Pelaku Setiap ada jumlah fi'liyah Yang kita cari Mana pelakunya Kalau setiap jumlah ismiyah Yang kita cari apa Mana muktadaknya Mana khobarnya Itu unsur itu pasti ada Mana muktadaknya Mana khobarnya Mana khobarnya Mana muktadaknya Itu yang kita cari Jadi Hada baitun Apa yang kita cari Fi'il dan fa'il Atau muktadak dan khobar Muktadak dan khobar Karena dia jumlah ismiyah Ada muktadak Ada khobar Saya kasih kesempatan Beberapa menit Untuk dibaca ulang Yang ditulis Pahami baik-baik Kalau tidak paham Langsung bertanya Kalau tidak bertanya Berarti paham Kita lanjut lagi Ayo Kita coba pelan-pelan Sampai jam berapa waktunya nih Jumlah fi'il ya Tersusun dari Dua unsur Fi'il dan fa'il Fi'il dan fa'il Fi'il itu artinya Kata kerja Fa'il artinya pelaku Setiap ada kata kerja Pasti ada pelakunya Gak mungkin Tiba-tiba terjadi Misalnya Memukul Pasti ada yang memukul Mengambil Pasti ada yang mengambil Gak mungkin Calengan mesin hilang Misalnya Pasti yang dicari apa? Pelakunya Karena itu sebuah pekerjaan Pasti yang dicari pelakunya Mana pelakunya Misalnya makan Pasti ada yang memakan Berlari Ya kan kata kerja semua ya? Berlari Pasti ada yang Lari Itulah yang disebut Dengan fa'il Kata kerja Nah itu InsyaAllah Nah Sekarang kita terapkan Di dalam pembahasan kita Sekarang Kita coba terapkan Ayo sama-sama Baca ya Hatha Baitun Saya ulang Hatha Baitun Sekarang saya tanya Ini jumlah apa Namanya? Hatha Baitun ini jumlah apa? Dari mana tahu Kalau dia jumlah Ismiah? Karena Diawali dengan Ismiah Mana isimnya? Hatha Disebut isim apa? Hisham Hatha Disebut dengan isim Isyarah Dan semua isim isyarah Itu ma'rifah Sekali lagi Ini catatan lagi Semua isim isyarah Pasti ma'rifah Bukan nakira Spesifik Bukan universal Semua isim isyarah Ma'rifah Semua isim isyarah Ma'rifah Pasti itu Nah sekarang Isim isyarah Dan dia ma'rifah Kemudian terletak Di awal jumlah Apa namanya? Saya ulang lagi Ayo Santainya Santainya Hatha Itu isim isyarah Dan isim isyarah Pasti ma'rifah Kemudian Hatha Isim isyarah Yang ma'rifah ini Terletak di awal jumlah Berarti apa namanya? Muktada Bagus Setelah muptada Pasti Ada khobar Mana muptadanya? Hatha Mana khobarnya? Nah Khobarnya Bentuknya Nakiroh Jangan ma'rifah Kalau ma'rifah Belum jadi jumlah Contoh Hatha'l baytu Pakai al Hatha'l baytu Hatha'l baytu Itu belum jadi jumlah Karena bentuk Khobarnya adalah Ma'rifah Dan Tidak bisa jadi Muktada Tidak bisa jadi khobar dia Khobarnya harus Apa? Nakiroh Jadi kalau kita mau bilang Misalnya Ini pulpen Ini pulpen Kita bilang apa? Hatha Kolamun Boleh gak kita bilang Hatha'l kolamun Gak boleh Gak boleh pakai ma'rifah Untuk khobarnya Pakainya Nakiroh Jadi sekarang Tunjuk-tunjuk sudah bisa ya InsyaAllah Nanti kalau ke Arab Saudi Madinah Apa Mekah Tinggal tunjuk-tunjuk Mahath Nah gitu aja Dijawab sendiri Hatha'l kitabun Penjualnya ditanya Dia jawab sendiri Mentang-mentang Dia tahu bahasa Arab ya Iya MasyaAllah Minimal tahu seperti itu Nanti pelan-pelan Pelan-pelan Satu persatu Akan kita tahu Beberapa Kalimat-kalimat Yang akan kita gunakan Dalam sehari-hari Baik Sekarang kita baca Dari awal sampai akhir Saya tuntun Kemudian sambil Saya tuntun Kalian bayangkan Muktada Khobar Nakiroh Ma'rifah Terus Apa yang kita sebutkan tadi Masuk di otak kita Sambil kita baca Jadi kita sekarang membaca Bukan sekedar membaca Tapi membaca dengan Tadabur Mentadaburi apa Duru selugoh Kita coba ya Ad-Darsul awal Ad-Darsul awal Ad-Darsul awal Ad-Darsul awal Hada 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 Baitun Hada Baitun Hada Masjidun Hada Masjidun Hada Babun Hada Babun Taip Pada Hada Babun Mana khobar Babun Mana khobar Babun Bentuknya nakiroh Atau marifah Nakiroh Nakiroh Ya Nggak ada al atau ada Tanbin Bisa Nggak ada al atau ada Tanbin Walaupun Tidak semua yang ada Tanbin itu nakiroh Tapi untuk pemula boleh Kita benarkan Ya Lanjut lagi Hada Kitabun Hada Kitabun Hada Kolamun Hada Kolamun Hada Miftahun Hada Miftahun Hada Maktabun Hada Maktabun Hada Sarirun Hada Kursiyun Hada Kursiyun InsyaAllah Naktafi Kita cukupkan sampai disini Sudah banyak sekali Khawatirnya Luber Keluar lagi Ya Masuk telinga kanan Keluar telinga kiri Atau Botol yang diisi Kalau sudah penuh Diisi lagi Dia akan keluar Biarlah dia meresap Sampai pertemuan berikutnya InsyaAllah Atau hilang Karena botolnya Bocor Iya kan Botolnya Bocor Jadi hilang Mudah-mudahan Bukan seperti itu Ya Karena kita kemarin Sudah siap Dengan botol yang masih bagus Botol yang masih baru Ketika diisi Dia terisi Namun tentunya Sesuatu yang Dolim ketiga Diisi Melebihi Kadarnya Semoga ada manfaatnya Untuk kita semuanya Dan kita berharap Kepada Allah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk Kepada kita Memudahkan kita Untuk Memahami Bahasa Arab InsyaAllah Pekan depan Saya ada kegiatan Ya Jadi mungkin Pekan depan Terima kasih